oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini yang melepakan lanjutan dari video sebelumnya yang saya mereview shoulderwork i2858d nah saya akan memberikan saya akan sharing informasi tentang bagaimana cara mencabut komponen ini dengan menggunakan blower atau shoulderwork oke yang pertama kita angkat blower lalu setel di suhu 350 derajat mininya tiga tunggu sampai soldernya blowernya ini panas 300 derajat selamat menikmati oke sekiranya kalau sudah panas kita kasih dulu flux terus dibagian komponen yang ingin kita cabut kita kasihkan flux secukupnya agar apa di kasih flux agar komponen tersebut tidak gosong atau mudah lebih mudah mencairkan timah di kaki-kaki komponen ini oke sekiranya sudah panas lalu kita terus menges! mari kita lapiskan instantly bloweran di komponen tersebut hai 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 kiranya begitu Hai jika solidernya ini bener panas dia tiga menunggu nggak nyampe satu menit atau kurang lebih dan 30 detik dia udah bisa keangkat kaki-kakinya Hai coba sekaligus kita coba sekali lagi oke sekarang bagaimana cara memasang komponen ini kembali hai 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 pertama kita lakukan adalah kita presisikan dulu hai 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 kita presisikan komponen ini lalu sambil di blower tunggu sampai mencair lalu angkat hai 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 sama hal itu kan di kontrol yang lainnya juga hai 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 kita presisikan harusnya Hai Hai Lalu kita sudah posisi itu sudah presisi kita tembak di bawah oke lanjut agar menulisannya kita presisikan lalu kita tembak kita tembak loros secukupnya dikiranya sudah sudah panas kita angkat ah ya kurang lebih seperti itu pemasangan komponen kembali yang kita risolder tadi selamat menikmati selamat menikmati terima kasih